Badan Pusat Statistik melaporkan adanya peningkatan jumlah angka kemiskinan di Indonesia terutama akibat dengan adanya pandemi COVID-19 dimana per September 2020 angka kemiskinan di Indonesia mencapai 27,55 juta jiwa atau 10,19 persen dari total populasi yang ada dan angka ini bertambah 0,97 persen secara tahunan dibandingkan dengan September 2019 atau meningkat 2,76 juta jiwa. Tingkat kemiskinan terakhir kali menembus angka lebih dari 10 persen ini terjadi pada September 2017 dengan jumlah 26,58 juta jiwa sehingga tingkat kemiskinan kali ini pun menjadi yang tertinggi sejak bulan Maret, tercatat di Maret 2017 ketika berada di level 10,64 persen dari total populasi. Meski berada di atas 10 persen, Kepala BPS Suharyanto menyebutkan data tingkat kemiskinan ini cenderung lebih baik dibandingkan dengan proyeksi jumlah lembaga karena kenaikan yang terjadi hanya sebesar 0,97 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut Suharyanto, berbagai program sosial yang disiapkan selama pandemi cukup membantu perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Di sisi lain, pemerintah pun memperluas jangkauan program sosial yang tak hanya menyasar 40 persen penduduk termiskin namun hingga 60 persen. Di tahun 2020, realisasi dana pemulaian ekonomi nasional atau dana PEN ini mencapai Rp579,7 triliun atau 83,4 persen dari pagu anggaran senilai Rp695,2 triliun. Selama pandemi COVID-19, ini ada faktor-faktor yang juga membuat angka kemiskinan meningkat. Di antaranya, dengan adanya kenaikan harga eceran beberapa komoditas pokok di mana terjadi pada periode di bulan Maret hingga September 2020. Selain itu, pada Agustus 2020 tingkat pengangguran terbuka atau TPT ini mencapai 7,07 persen di mana terjadi kenaikan 1,84 persen dibanding dengan Agustus 2019 yang hanya sebesar 5,23 persen. Sehingga ada 29,12 juta atau 14,28 persen dari total populasi di Indonesia ini terdampak oleh COVID-19 di mana 2,56 juta penduduk menjadi pengangguran, 0,76 juta penduduk menjadi bukan angkatan kerja, 1,77 juta penduduk sementara tidak bekerja, 24,03 juta penduduk bekerja dengan pengurangan jam kerja atau shorter hours. Dampak kenaikan angka kemiskinan ini juga meningkatkan tingkat ketimpangan atau gini rasio perkotaan dan pedesaan dari sebelumnya 0,382 persen di September 2019 menjadi 0,385 persen di September 2020 di mana gini rasio peningkatannya yang paling tinggi terjadi di wilayah perkotaan. Sedangkan berdasarkan provinsi, peningkatan gini rasio tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Selatan dengan kenaikan 0,017 poin. Dan terkait dengan kenaikan angka kemiskinan di Indonesia per September 2020 berikut keterangan dari Kepala Badan Pusat Statistik, Suharyanto. Demi COVID ini menghantam seluruh lapisan masyarakat, baik bawah maupun atas dengan caratan dampak untuk lapisan bawah itu lebih dalam dibandingkan lapisan ke atas. Misalnya pada waktu itu saya sampaikan bahwa untuk lapisan bawah 7 dari 10 responden mengaku pendapatannya menurun sementara kelompok menengah ke atas hanya 3 dari 10 responden. Tetapi dampak COVID ini luar biasa kembali akan menurunkan pendapatan dari seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih telah menonton!